Hi guys, hari ini aku bikin kelepon Kenapa? Karena aku bingung ya Akhir-akhir ini banyak banget ya berseliwaran Gak tau gambar kelepon atau video Pokoknya di pool saya itu berseliwaran Jadi saya kan emang suka ya Jadi temen saya pernah bikinin kelepon di Jerman ya Terus enak banget itu mbak unggul bikinannya ya Sejak itu saya langsung suka banget sama yang namanya kelepon Padahal sebelumnya tuh ya dulu kali ya Dulu banget di Indonesia sering makan kali ya Pernah atau sering gitu ya Tapi kurang di memori saya Sejak di Jerman, sejak temen saya bikinin buat saya tuh Eh bukan buat saya sih, ada acara ya kita kumpul-kumpul Terus temen saya bawa kelepon Sejak itu, aduh Saya suka gitu ya Karena gak tau enak aja kali ya Namanya kadang-kadang kita begitu ya Kalau kita di Indonesia cuek-cuek aja sama makanan Yang kita anggap udah biasa gitu ya Terus kayak dulu kan kita pete jengko udah makanan sehari-hari makanan rakyat kan Jadi kita gak ini, malah dulu kan gilernya pengen makan daging kan Nah sejak tinggal di Jerman tiba-tiba jadi doyan banget Padahal dulu kayak cuek-cuek aja gitu sama makanan kayak begitu Makanan kampung ya Kayak kelepon juga begitu ya Sejak di Jerman saya jadi bener-bener suka gitu Padahal saya biasanya kan gak suka sama makanan manis ya Saya kurang suka yang manis-manis Nah Ini saya isi gula merah ya Sejak Temen saya bikin itu Saya suka dan saya langsung Pengen banget gitu Nyoba bikin Karena disini kan gak ada yang jual Dan akhir-akhir ini banyak banget bersliwuran gambar kelepon Akhirnya saya gak bisa tahan lagi Saya bener-bener miller Harus bikin Nah saya bikinnya pake ini Pake Karena saya cuma ada tepung Tepung apa ya Apa sih ini namanya Aduh saya bingung Bukan tepung tetan Saya gak punya tepung tetan Saya punyanya yang biasa saya bikin buat Bikin candil Buat Apa Pake ubi Merah ya Ubi kuning Saya cuma punya Tepung Singkong Tepung singkong itu apa namanya Bukannya sagu Bukannya Tepung tetan Tapi Aduh apa sih namanya Gak tau deh Saya Otaknya Lagi beku Ngeheng Kayak HP saya ini ngeheng terus Yaudah Akhirnya saya bikin nih Pake Aduh Itu tepung apa namanya ya Bukan sagu Bukan Bukan juga Bukan juga Maisena Bukan Bukan tepung Jagung Bukan Tepung dari singkong Apa sih namanya Aduh Gakudah Pokoknya itu Saya biasanya bikin Dan Biasanya kalau saya bikin candil Selalu berhasil Pake tepung ini Dan pake ubi ya Nah sekarang saya berhubung Saya gak punya tepung tetan Saya coba aja pake ini Yang ada Ya saya Masukin nih di air Mudah-mudahan jadi ya Sambil Ngobrol Tentang Telepon Saya sampe google loh Kenapa tiba-tiba Telepon ini rame Dan menurut saya ya Kayak Isu-isu liar Yang gak jelas Kebenarannya Itu gak usah Terlalu dibesar-besarkan Itu cuma Taktik orang jualan Kalau menurut yang saya baca ya Katanya ada orang yang Jualan kurma Terus mungkin dia Ngasal aja kali ya Namanya orang jualan kan Pengen dagangannya Laku ya Dibeli gitu Terus dia iseng aja Nyeletuk kali ya Kayak begitu Dia bilang Telepon itu gak islami Maksudnya mungkin cuma Cuma ngasal gitu ya Gak pake dalil Gak pake apa Cuma Supaya Orang-orang Daripada Kenapa Saya juga gak ngerti Kenapa telepon yang Jadi sasaran ya Kenapa gak yang Makanan yang lain gitu Saya juga gak ngerti Cuma katanya sih Asal-muasanya dari itu Dari orang yang jualan Kurma gitu Katanya sih Ini mulai ini ya Aduh ini bener-bener Tricky Tricky itu bagaimana ya Agar-agar harus Harus pas banget ya Kayaknya ya Kalau dia ke Terlalu Encer Terlalu banyak air Juga dia Ini ya Gak bagus Terlalu keras juga Dia hancur Jadi bener-bener Harus pas Ini ya Adonannya gitu ya Saya Baru pertama kali ini Bikin telepon Pake ini ya Jadi Maklum kalau gagal Saya belum tahu Apakah hasilnya Bakalan memuaskan Ataukah gagal Maning Jadi Ya Lihat aja Hasilnya nanti Dan ya Satu lagi yang saya suka Di sini Itu saya Suka sekali Sama Teh Melati Jadi Saya udah bayangin Dari tadi malam Saya udah ngiler banget Temen saya Gak tahu kenapa Di whatsapp Dia juga Ngirim gambar Itu Maksudnya di grup Kita punya beberapa grup Terus saya bilang Aduh ini bener-bener Menyiksa Daku Sampai saya bilang Aduh malam-malam begini Saya udah mau tidur Tapi kan masih suka Masih Lihat-lihat hp gitu ya Sebelum tidur Terus Yaudah Temen saya Lihat gambar Ngasih lihat gambar begitu Saya langsung Langsung kejar Langsung sedih Bukannya apa-apa sih guys Karena Malam-malam kan kadang-kadang Kita tiba-tiba lapar lagi ya Ngasih air lagi sedikit Nanti udah mulai Udah mulai kering ya Kering ya Kalau kering cepat pecah gitu ya Terus saya rebusnya Pakai air biasa ya Pakai garam sedikit Biar ada rasa Ini saya Kerja siang nih Makanya saya pagi-pagi Udah Rebus ubi Terus Abis itu Langsung saya Bikin adonannya Rencananya nih Saya mau pakai Dua adonan Masih ada sisa tepungnya Soalnya Tepung Tapioca ya Bukan tapioca Iya tapioca ya Eh nah Tapi oka itu kan Oh Iya tapi oka ya Tapi oka itu bukannya Iya tapi oka ini namanya Yang dari Yang dari singkong Kalau dari jagung kan Namanya maesena Ya Nah begitu Akhirnya dapet juga kata itu ya Kenapa saya Aku loh saya udah tua guys Udah Di atas 40 tuh udah Udah tua ya Bentar lagi Oma-oma Tapi anak-anak saya sih Belum Belum ini ya Belum ada yang Teman-teman saya udah ada beberapa yang jadi oma Ya Anaknya udah gede-gede Udah pada punya Maantu Kalau saya sih masih Kecil anaknya Ya bentar lagi lah Saya sih Pengen nih ya Anak-anak saya Jangan terlalu Lama gitu ya Nikahnya Jadi pengennya sih Pada nikah muda lah Biar Cepet Ini memang cucu Kayak apa ya Ada-ada Pengen cepet-cepet Jadi oma saya Kok begitu ya Anaknya juga masih Bau kencur Udah pengen Ini memang cucu Bahaya ini Bukan apa-apa guys Setijaman ini kan Pergaulannya ya Jadi daripada mereka Berzinah Ya hidup dalam dosa Lebih baik mereka Menikah muda Ya kalau Para Kristen Yang ini ya Di negara-negara Maju itu Biasanya mereka memang Menikah muda Untuk menghindari Dosa Zinah Ya daripada Nggak nikah Tapi Kumpul kebo Kan Nggak bagus Ya Nggak sesuai Dengan syarikat Kristen Jadi Saya sih Lebih setuju Kalau anak-anak Kalau sudah Sudah ketemu jodohnya Yaudah Nunggu apa lagi Ya Soal rejeki Masa depan Itu kan Tuhan yang mengatur Jadi Saya juga sebenarnya sih Kalau udah ketemu jodohnya Ya pengennya dari dulu Ya nikah muda Maksudnya Nggak tahu ya Kalau dulu Beda lagi pikirannya Ya Cuma kalau sekarang Saya pikir-pikir Gitu ya Ya enak juga Kalau Dari dulu Kita Udah langsung tahu Gitu ya Pasangan kita Jodoh kita Jadi Nggak harus Jatuh bangun Patah hati Gitu ya Nah orang nikah juga Gampang ya Ada banyak suka Ini habis nih Bulannya Kok ini bulannya Saya beli Saya beli gula begini Dapet dari Toko Asia Saya parut aja Tau nggak Tuh Ini ya Saya salut ya Sama Youtuber-youtuber lain Yang Bisa Bikin video Sambil masak Sambil berbikinan Kalau saya sih Aduh Bener-bener Malus Ini cuma lagi Lagi Pengen aja Tadinya Saya nggak mau Bikin video Sambil masak Teribet kan Sambil bikin-bikin Sambil bikin video Tuh Tangannya Cuma dua Kameranya 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 Nggak canggih Yang saya Kamera Orang-orang Gitu Tunggu Saya masih mau bikin Satu lagi Adonan Kalau ketemu Saya beli pasta pandan Cuma Saya lupa Tau Dimana Pasta pandan Saya Bikin Dua Adonan Satu lagi Nggak pakai Ubi Mau saya pakai Ini aja Pakai Pewarna Pandan Kalau jadi Enak Sensasinya Loh itu Kayak kenyal Kenyal Saya suka Makanan yang Kenyal 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 Bisa Bikin Kalau di Indonesia Makanan yang Tradisional Dulu Kita Biasa Tiap hari Ada aja Yang lewatkan Tukang makanan Tukang jajanan Cuma Dulu Kita Nggak punya Uang Buat Jajan Tapi Saya Ingat Sempat Jajan Itu Rutin Jajan Apa Apa Yang saya Favorit Juga Kemang Tahu Itu Enak Tuh Ya Nggak tau Masih ada Nggak sekarang Yang jual Kemang Tahu Teman-teman Yang tinggal Di Indonesia Dulu Ya Itu Aduh Bener-bener Itu Kayaknya Kalau bikin Nggak Gampang Kalau beli Murah Meriah Harus Dihargai Yang jualan Jualan Begitu Mereka Keliling Belum Lagi Mereka Bikin Bener-bener Sekarang Sejak Saya Tinggal Bener-bener Menghargai Orang-orang Yang Dulu Kita Kayak Ya Kayak Took for granted Karena memang Begitu ya Kita udah Diasa Sejak Kita harus bikin Sendiri Ngerasain deh Nggak gampang Ternyata Kelepon Ini Sebenarnya Kalau Tau ya Mungkin Kalau Begini Kalau Udah Tau Caranya Saya Google Dan Saya Lihat Di Youtube Yang Kemaren Resepnya Dari Temen Saya Temen Youtuber Bule Bule Irlandia Bule Romantis Irlandia Ini Saya Nonton Dari Full Durasi Jadi Makasih resepnya Saya Nggak Bisa Comment Karena Itulah HP Saya Erot Jadi Saya Nonton Tuh Saya Lihat Oh Begitu Bikinnya Nggak Susah Ternyata Cuma Repot Juga Namanya Kebikinan Beda Kalau Langsung Hap Itu Paling Enak Paling Gampang Oke Adonan Ini Sudah Habis Tinggal Lumayan Banyak Ternyata Saya Mau Cari Ini Masih Ada Saya Taruh Dimana Itu Oke Saya Tunjukin Nanti Kalau Sudah Jadi Tara Ancur Minah Jadi Yang Kiri Ini Saya Nggak Pakai Ubi Cuma Tepung Tapi Karena Tepung Cukup Saya Campur Tepung Maizena Sama Tepung Beras Ternyata Bisa Waktu Di Pulung Pulung Bisa Tapi Masuk Ke Panci Air Rebusan Bentuk Jadi Nggak Keruan Nempel Di Panci Gitu Kalau Yang Ubi Coba Hasilnya Sempurna Dan Rasanya Juga Magnus Rasanya Benar Benar Kenyal Puas Hasilnya Jadi Lain Kali Kalau Bikin Pake Ubi Ya Kecuali Yang Punya Tepung Ketan Seperti Resep Aslinya Mungkin Bisa Ini Karena Saya Nggak Pake Tepung Ketan Pake Tepung Campur Campur Hasilnya Jadi Nggak Karuan Ya Tapi Dari Rasa Juga Jauh Lebih Enak Yang Ini Bukan Cuma Bentuk Tapi Ya Karena Mungkin Gulanya Udah Pada Keluar Udah Pada Hancur Jadi Nggak Nggak Enak Lagi Tapi Kekenyalannya Ya Boleh Masih Bisa Dimakan Kayak Ongol Ongol Apa sih Bukan Ongol 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 Boleh Lah Nggak Keras Kenyal Cuma Yang Ubi Jauh Lebih Enak Ada Rasa Rasa Ubi Juga Saya jalan kaki Ya Mau kerja Sama mobil Up Quiz Pada Pada Bila Pada Pada Juga 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati